Intro Ganja seberat 1,5 kg berhasil diamankan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Maluku. Ganja ini didapat dari JL, seorang satpam Sal Satumal di Maluku yang ditangkap saat sedang bertugas. Pria asal Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ini berhasil ditangkap petugas atas laporan warga. Dari hasil pengembangan, JL diamankan dengan barang bukti yakni 1 kg lebih narkoba jenis ganja. Ganja tersebut diperoleh dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang dikirim melalui salah satu jasa pengiriman pada Rabu 4 Juli 2019 dan siap diedarkan di wilayah Provinsi Maluku. Proses kemarin kita sudah berhasil mengungkap 1 kg, 1,5 kg ganja. Dari ganja itu kiriman dari Medan dan kita dapat informasi dan tidak adiknya kita dapat uang mengungkap. Tersangkanya sementara baru satu, tapi sementara ada dua orang untuk membarangkan semua. Misal apa? Yang tersangkak, misal. Tersangkak, C, C. Orang mana Pak? Orang Amun sendiri Pak? Nah, dari yang boleh. Ditangkap di mana Pak? Ditangkap di depan MCM. Kebetulan yang sakutan juga. Perasaan ku tenaga security di MCM. Kapan ditangkap Pak? Kapan pelangkapan Pak? Penangkapan seminggu yang lalu. Tangkap 2 atau tangkap 3 Pak? Dengan barang buktinya. 1,5 kg ganja. Berdasarkan hasil interogasi terhadap tersangka, saat ini petugas masih memburu satu orang pelaku lain yang membantu mendagangkan barang haram tersebut. Sepanjang tahun 2018 hingga 2019, kasus narkoba di wilayah Maluku sebesar 1,59 persen atau setara dengan 19.573 orang terpapar narkoba yang rata-rata kalangan pelajar. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Maluku menempati posisi ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia. Dari Ambon, Maluku, Said Sota, Nusantara TV melaporkan.